Halo Halo sobat YouTube assalamualaikum jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube elektronik kali ini kedatangan kipas angin ini model mf-12-1fl merk Kirin disini tertulis dayanya 35w produk PT adit aditya aditya manufaktur Indonesia nah ini untuk bantalannya dan ini eh bagian bagian ini gitu ya bagian as yang berputar atau bagian apa tuh ya pokoknya ini lilitannya dari tembaga nyata unifutus katanya ngejalan untuk kawasan juga sangat lembut 1,0,12 ini juga yang putusnya ini mukbukannya enggak hati-hati ini kayaknya nih jadi kena ini nih kayak gesekan gitu paksa nggak tahu nih bagian apanya mobil yang speed oke sobat YouTube oke sobat YouTube di sini nih eh ada yang putus ya nah ini nih ini yang putusnya sangat kecil sekali rambut eh apa kurang fokusnya nah ini nih jadi kawatnya kecil sekali ini susah nyambungnya gitu sobat itu jadi harus diakalin nah cara ngakalinnya jadi si ujung kawat yang putus itu ya ini putuskan kelihatan tuh harus pakai selasiban kertas nah ini selasiban kertas ya terus dipotong segini nah terus ditempelin gitu ya di dekat bantalan yang lain nah ini nah nanti untuk menyambungnya kan ini harus ada kawat gitu ya nah kawatnya itu dibantu dengan kawat yang sudah dikupas sini nih ngambil dari ini ya nah ini ngambil dari kawat kabel gitu ya yang dalamnya yang serabut terus diambil satu lembar nah terus di dilitkan nih seperti ini nih terus dipuntir-puntir nah ini nanti kalau sudah membentuk kayak spiral itu tinggal dicabut nah ini bentuk spiral ya terus di ujung-ujung dipotongan nanti tinggal dimasukin diselobongin gitu ya nah ini dimasukin ya antara ujung kawat yang satu dengan yang satu nah ini seperti ini nah seperti ini ya memang susah juga gitu ya soalnya kawatnya kecil sekali tuh sangat kecil sekali ya besaran jarum gitu ya daripada ini kabel ini kawat tembaganya 0,12 gitu atau 0,1 ini sangat kecil sekali jadi harus hati-hati ya ya ini mengakali ini gitu daripada di lili tulang soalnya ini paling dalam gitu ya jadi kalau digamarkan nanti seperti ini nih nah kalau digamarkan seperti ini anggap saja nih ujung kawat satu dan ujung kawat yang satunya ya kalau yang putus nah terus kita ambil selembar kawat yang terbuka gitu yang tidak ada elevation email-emailnya nah langsung di di apa di dililitkan gitu kayak seperti ini tapi harus mempergunakan kawat yang di atas ini ya biar menjadi nanti seperti seperti pegas gitu ya atau seperti ulir gitu ya nah itu dililitkan nah nanti dikeluarin nah nanti si itunya dimasukin sobat youtube dimasukin ini ujung ke ujungnya nanti seperti ini ya nah kalau sudah gini tinggal dipatri atau disolder jadi hasilnya seperti ini sob nah ini udah simbang masukin ya ini udah dipatri ya nah ini nih dari solder gitu ya walaupun ini kan kecil nih aduh goyang sedikit aja nih hasilnya nggak terlalu bagus tapi setelah diukur ya udah nyambung gitu mungkin hanya itu ya mengatasinya jadi ini kipas step pada putus nah harus disambungin seperti itu kalau kawat yang kecil kalau misalnya diakalin lain dan males untuk mengganti oke oke sobat YouTube jadi eh ibaratkan ya diibaratkan ini ada dua belah kawat yang yang ujung-ujungnya putus jadi karena ini misalnya kawatnya 0,15 atau 12 ya itu sangat kecil sekali ya hampir seukuran rambut jadi kalau kita bikin lilitan untuk kipas angin biasanya tuh pas putus gitu ya ada yang putus misalnya nggak muter gitu bagian speednya nah itu daripada kita lilit ulang coba kita akalin dulu ya tapi dengan cara si kabel yang putusnya itu dicari dulu ujung yang ujung nah itu kan sangat kecil bagaimana mang katanya kalau menyambungnya nah itu ada teknik khusus gitu ya jadi si ujung kabel yang satu dengan satunya itu dikupas dulu ya atau dibuang gitu ininya eh emailnya gitu ya nanti bisa di klik tapi harus hati-hati ya Nah nanti kan itu menyambungnya kan anggap saja ujung sama ujungnya tuh supaya bisa menyatu dan lebih bagus disambung pakai ini gitu ya bantuan atau pakai kawat lagi gitu ya jadi ini mah ilustrasinya aja gitu ya ini kan simang ada dua ada dua dua ujung kawat gitu ya ini atau kabel kabel tembagaan ini udah dikerik gitu ya tapi itu kan kecil ini diperbesar aja gitu ya diganti nih untuk apa penampilannya gitu ya atau tayangannya diperbesar diperbesar ini diperbesar ya supaya bisa mengerti gitu sobat itu ini sudah dikerik ya ujung-ujungnya maksudnya di hilangin dulu ininya apa lapisan email kan ada lapisan email jadi mau dikerik mau dibakar juga bisa lah ini kan udah ya anggap aja ini seperti seperti ini ya ini udah dikerik dua-duanya nah terus ini anggap ujungnya itu seperti ini gitu ya Nah seperti ini nih ya kan ini susah bisa aja kalau dipuntir gini itu susah kan kalau kalau kecil ya Nah jadi caranya eh ambil lagi kawat yang agak kecilan gitu ya Nah jadi kalau kalau disumpah makan kawatnya harus yuk sebesar gini nah ini ambil aja nih nih dari kabel biasa ya ini kan ada kabel serabutnya nah terus di dipilihin gitu ya dibikin spiral nah seperti ini nih kalau diperbesar seperti ini seperti ini nih diperbesar nah ini dililitkan saja disini kayak gini nih sampai secukupnya lah gitu ya kayaknya untuk menyambungkan ini kan udah ngapain seperti ini ya nah ini nih kelihatan nggak spiral spiral ya terus ini ujung-ujungnya dibuangnya nah seperti ini ya ya terus dimasukin ke sini nah ini seperti ini nah kalau sudah begini ya kita ambil saja solderan gitu ya terus disoder ujungnya gitu sobat itu nah ini tinggal disoder saja nah ini seperti ini ya ini kalau ujung kawatnya itu pendek gitu ya nggak ada untuk menyambung gitu ya disambungnya caranya pakai spiral jadi bikin kawat spiral terus diselobongin gitu ya dimasukin tapi ini ini kan ilustrasinya gitu ya berada pada kenyataannya kawatnya kawatan rambut nah seperti ini nah ini hasilnya seperti ini ya ini kan sempurna tuh nanti tinggal dikasih selasibat ini tadi juga sudah digamarkan nah seperti ini ya ini ujung kawat ya ada dua belah ujung kawat terus bikin lagi spiral nah terus dimasukin kayak gini nah ini kenyataannya seperti ini nah begitu sob jadi bagaimana cara mengatasinya ya seperti ini mungkin hanya itu ya eh sedikit tayangan dari Simang ya benar-benar bisa bermanfaat jadi bagaimana cara menyambung kabel yang putus pada kawat atau pada lilitan kipas angin begitu sobat youtube mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaatnya Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati